di room ini, di forum yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Besar Muhammad Allah kepada para keluarganya kepada para sahabatnya mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya sampai akhir umat amin, amin ya roba, amin takkobalullahumina wamingkum takkobaliyahkarim, ibu bapak semua mohon maaf lahir batini masih dalam suasana lebaran ya semoga segala kesalahan yang saya perbuat, baik-baik saja maupun tidak dapat dimaafkan dan semoga setelah syawal ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi baik ibu bapak seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini adalah pertemuan pertama kita di webinar tentang info dan google class seperti yang telah kita ketahui bersama juga bahwa acara ini dilaksanakan oleh MGMP IPA KBB karena mungkin untuk pertama kali saya persilahkan untuk ibu ketua MGMP IPA KBB untuk memberikan prolognya lah untuk memberikan perakatannya untuk kita semua kepadanya saya persilahkan ibu mangga ibu pakenya akun yang mana ya warahmatullahi wabarakatuh akun yang yang bukan MGMP baik-baik silahkan orang jelas bu suaranya bapak ibu teman-teman yang hebat selamat terima kasih atas kesediaan dan bapak mengikut kesediakan tujuan utamanya dia adalah untuk kita mencoba dan menyiapkan diri untuk dalam tahun ajaran baru seperti yang diketahui semuanya bahwa pada saat seluruh dunia sedang mengalami musibah kita sedang dalam masalahan COVID-19 sehingga secara drastis pembelajaran itu berubah total tentu kita takut tapi ya harus di nah kedepan selalu 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 ini berat bagi kita saya yakin teman-teman semua, lebih pintar, apalagi yang muda muda, pasti lebih keras kita berbagi pada saat workshopnya yang akan dilaksanakan di dalam grup WAA kalau sekalian, perhatian kita ini nanti akan mendapatkan sertifikat yang ditandatani oleh Kepala Dinas Dikitan Kabupaten Baru-Bara dengan angka klip 30 sejarah, jadi alhamdulillah kita tahu ini sudah ada cadangan buat FAP tapi sekali lagi, tentu saja tujuan pertama kita adalah ingin meningkatkan kompetensi terutama dalam persiapan PDR dan PJJL apapun istilahnya, ini kita harus siap itu saja yang bisa saya sampaikan, sekali lagi terima kasih terima kasih dan terima kasih selamat hari raya terima kasih 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 Baik, saya bacakan dulu CV dari moderatornya. Moderator pada sesi webinar hari ini akan dipandu oleh Ibu Tuti Siti Pajar, SPD. Beliau merupakan seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Batu Jajar. Beliau juga menjabat sebagai bendara MGMP IPA di Subrayon 02. Beliau lulus dari Kiki, Bandung, Jurusan Pendidikan Biologi. Sudah singkat saja. Baik, kepadanya kepada Ibu Tuti Siti Pajar, SPD, sebagai moderator di sesi kali ini, saya persilahkan. Makasih, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek sound dulu suaranya. Sampai. Sampai. Oke. Sampai. Sampai. Alhamdulillah Alhamdulillah Sayyidina Muhammadin Wa'alaali Wa'alaikumsalam Bapak Ibu Yang berbahagia Alhamdulillah Kita dapat berkumpul di dalam Majlis webinar ini Sudah-mudahan dapat mudah-mudahan dalam majelis ini kita dapat memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segera mengamalkannya di dalam kegiatan pembelajaran yang akan segera datang Bapak Ibu untuk kegiatan webinar ini ini ada catat-catat yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian yaitu pemateri dan peserta ini sudah bergabung ya seharusnya 30 menit sebelum PIKON dimulai, tapi karena tadi ada kendala teknis kita agak terlambat kemudian perangkat yang dipergunakan itu usahakan hanya satu saja kemudian peserta Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan room webex mungkin bisa melihat bahwa ada fasilitas chat di di sebelah ruangan seolah-olah begitu ya disitu ada tanda orang kalau pada HP kemudian kalau tanda orangnya ada merahnya berarti disitu ada chat yang sudah berlangsung nah disana juga ada selain kolom chat juga ada kolom tangan atau rice hand dan kemudian kalau sudah ditunjuk nanti bisa dipergunakan untuk langsung bertanya itu kalau materi mungkin sudah selesai memberikan materinya ya disini mungkin yang terakhir host berhak mengeluarkan sesuatu di ruang Sikon itu kalau ya ini mah kita malah ya sudah tahu terpikir semua insyaallah demikian untuk materi yang pertama itu kita akan belajar kembali mengingat kembali mungkin untuk yang sudah menggunakan saya sedikit sudah banyak yang menggunakan terkait dengan PJJ yang sekarang dilakukan belajar jarak jauh yang sekarang dilakukan di kita kita akan membahas mengenai google classroom yang akan dibawakan oleh bu kita roska saya bacakan terlebih dulu ini mohon dimatikan suaranya materi pertama itu adalah Bu Citra Roska Awalia MPD yang mengajar di SMPN 3 Ngamkah Bandung Barat lahir di Bandung pada tanggal 29 Februari 1984 memiliki hobi membaca dan menulis puisi memasak juga suka jadi presenter MC juga Rituala juga kemudian juga menjadi penulis tulisan non-fiksi pendidikan S1 nya ditentu di UPI FMIPA Pendidikan Biologi lulus tahun 2006 dan kemudian melanjutkan ke UPI Pendidikan IPA juga pada tahun 2016 memiliki keterampilan dalam komputer basic bahasa inggrisnya juga bagus sehingga mungkin dalam hal ini membawakan materi tentang Google Classroom itu menjadi mudah bagi-bagi beliau nah kita akan menyimak bersama-sama pemaparan materi tentang Google Classroom dari Bu Citra kepada Bu Citra di persilahkan baik terima kasih Bu Tuti Cekson apakah suara saya terdengar Ibu Bapak Alhamdulillah ada oke saya coba langsung share konten saja ya sebenarnya mungkin Ibu Bapak sudah sangat familiar mungkin ya dengan Google Classroom boleh saya tanya dulu Ibu Bapak mungkin Ibu dan Bapak disini sudah ada banyak yang menggunakan Google Classroom sebagai alat alternatif pembelajaran jarak jauh belum Alhamdulillah kalau belum berarti kita sama-sama belajar disini ya Ibu Bapak karena saya juga tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua MGMP bahwa kita bukan ahli tapi kita hanya ingin berbagi kita ingin menyamakan visi gitu jangan sampai ketika pembelajaran jarak jauh ini berlangsung karena terpaksa oleh wabah kita malah jadi kalang kebut harus seperti apa minima dengan sharing ini kita ada sedikit bayangan baik kita langsung saja Ibu Bapak apakah di layar Ibu dan Bapak PowerPoint saya sudah terlihat tidak terlihat nah Ibu dan Bapak mungkin untuk Google Classroom seperti kita ketahui bahwa Google Classroom ini adalah salah satu LMS yang sekarang lagi apa ya gandrung-gandrungnya Learning Management System jadi salah satu kelas virtual mungkin lebih sederhananya yang bisa kita gunakan sebagai alternatif di pembelajaran nah sebenarnya kalau yang lainnya ada banyak tapi yang sekarang ingin kami share adalah Google Classroom kenapa? karena Google Classroom ini ada banyak kelebihan tentu ada banyak kekurangan tapi kelebihannya itu adalah diantara berbagai LMS yang ada Google Classroom ini merupakan yang paling sederhana jadi kalau diibaratkan dia user friendly jadi kalau kita tiba-tiba pembelajaran biasa gitu kemudian karena wabah ini harus pembelajaran dari insya Allah dengan sedikit belajar Google Classroom insya Allah kita bisa menerapkan tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan sebagai siswa gitu ya apakah siswa itu bisa menggunakan atau tidak seperti itu karena syaratnya untuk menggunakan Google Classroom ini hanya memiliki smartphone siapapun yang memiliki smartphone otomatis dia akan memiliki akun Google gitu seperti itu kurang lebih mungkin untuk kekurangannya memang Google Classroom ini kalau dibanding dengan LMS yang lain tampak luarnya atau penampilannya agak kurang menarik siswa mungkin seperti itu nah makanya disini kami akan mencoba untuk men-share menggunakan atau menautkan atau mengawinkan bahasa biologi mengawinkan si Google Classroom ini dengan advasal jadi tidak monoton Google Classroom tetapi juga ada advasalnya yang bisa menarik siswa seperti itu sebenarnya selain user friendly juga ini bisa digunakan daring 100% tapi juga bisa dikombine dengan luring jadi siswa hanya mendownload materi atau apapun tugas yang kita berikan di Google Classroom dan siswa mengerjakannya secara offline kemudian kita bisa siswa memasukkannya lagi ke Google Classroom jadi ramah kuota juga iya oke ibu dan bapak apa yang akan kita pelajari insyaallah kita akan pelajar bagaimana membuat akun Google Form kok Google Form ya mohon maaf ini harusnya akun Google Classroom ibu dan bapak mungkin ada yang sudah punya tapi kita sama-sama belajar aja ya mohon juga saya kalau misalkan salah dibantu diingatkan kemudian nanti kalau sudah membuat Google Classroom kita akan belajar juga bagaimana mengundang siswa dan guru pendamping ke dalam kelas setelah itu kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat soal online via Google Form ya soal online itu sebenarnya banyak ya alternatifnya yang paling sederhana itu Google Form terus nanti mungkin akan dilanjut oleh ibu Wiwi membuat soal online dengan Adpuzzle masih banyak lagi bisa kahut bisa quizis dan seterusnya tapi kita belajar sedikit demi sedikit dulu ya ibu bapak oke langkah pertama untuk membuat akun Google Classroom ibu dan bapak cukup masuk ke dalam akun Google masing-masing oke kalau misalkan ibu join Webexnya menggunakan HP dan ada laptop bisa kita sama-sama bareng mencoba tapi kalau misalkan ternyata hanya ingin menyimak dulu nanti insyaallah kami akan share video tutorialnya supaya lebih pancek gitu ya kalau bahasa Sundanya sama ibu bapak oke disini saya sudah ada di akun Google milik saya jika ibu dan bapak pernah mengakses Google Classroom disini tentu di paling bawah ada kelas cukup mengklik kelas tetapi jika belum pernah sama sekali silakan ibu bapak masuk ke Google Search hingga ketikan Google Classroom atau ibu dan bapak masuk ke sebentar kita coba ya ibu citra mohon maaf share kontennya belum terlihat ini share kontennya belum terlihat sebentar kalau di saya belum kalau oke sudah saya ulang ya oke ini tadi ibu dan bapak sudah terlihat belum bututi sudah oke ibu dan bapak silakan masuk ke akun Google masing-masing ini tadi yang saya ceritakan disini dibawah kalau sudah pernah atau sering menggunakan Google Classroom otomatis disini akan ada kelas tetapi jika belum pernah disini ada sembilan titik ya ada sembilan titik kita cari ke bawah oke oh saya terhalang oke nah disini ada kelas bisa di klik langsung kelas atau ibu dan bapak bisa langsung ke Google search ya ketikan classroom.google.com nah disini ada beberapa kelas yang sudah terbuat ya disini juga bukan hanya kita sebagai guru membuat kelas untuk siswa tetapi juga bisa kita sebagai muridnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran atau pelatihan kita misalkan kita akan mencoba membuat membuat kelas oke di pojok kanan ibu dan bapak ini ada tanda tambah kita klik tanda tambah kemudian klik buat kelas nah seperti ini nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar kemudian tinggal di klik saja bahwa saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas dan saya tidak menggunakan untuk ya ini ya kita lanjut ya nah ini adalah bagian yang terpenting yang perlu kita isi kenapa supaya nanti antara google classroom virtual yang lain itu kita bisa membedakan dengan jelas misal kita akan membuat kelas IPA kelas 7E ini bagian keterangannya bisa ibu dan bapak tuliskan semester dan tahun ajaran atau tahun ajaran saja kita misalkan tahun ajaran 2020 2021 untuk mata pelajaran kita tuliskan misalkan IPA nah disini bisa menambahkan keterangan kita bisa misalkan kumpulan tugas IPA seperti itu kalau dirasa si keterangannya ini sudah cukup silahkan klik buat dan kita tunggu sedang berproses oke ini dia kelas IPA kelas 7E sudah terbentuk nah jika tadi ibu dan bapak melihat di google classroom saya ada beberapa yang menggunakan dashboard atau warna biru disini kita bisa menggantinya supaya bisa membedakan antara satu kelas dengan yang lain bagaimana caranya di pojok kanan ini ada pilih tema silahkan di klik seperti itu nah disini kita bisa milih ada yang umum ada yang english history ada math boleh apapun misalkan kita ingin coba yang ini yang kuning yang belum ada tinggal di klik saja kemudian pilih tema kelas nanti secara otomatis dia akan berubah nah seperti ini oke ibu dan bapak sampai disini berarti kelas virtual untuk kelas 7E pada pembelajaran IPA di tahun ajaran 2020 2021 sudah terbentuk nah sekarang kita tinggal bagaimana mengundang siswa-siswa kita untuk masuk ke dalam kelas nah caranya sangat mudah ibu dan bapak ini disini ada kode kelas saya akan perbesar nah ini 2HR 56NG ini adalah kode kelas yang dapat diakses oleh siswa untuk dapat masuk ke dalam kelas jadi ibu dan bapak bisa langsung share saja kepada siswa di via google whatsapp atau ya apapun yang penting nanti siswa dapat ini dan masuk atau ibu dan bapak juga bisa mengklik anggota oke dan menambahkan siswa kita misalkan ketik dengan menuliskan alamat email siswa jadi disini kita harus tahu kalau alamat email siswa kalau mengundangnya via anggota kita misalkan oke ini kita undang siswa nah di bawah sudah ada satu siswa yang diundang jika nanti siswa tersebut sudah masuk ke kelas maka nanti sudah ada sudah hadir gitu ya keterangannya nah sebenarnya nanti bagaimana si email ini sampai kepada siswa sama seperti hanya kita menempat email dari yang lain jadi di akun siswa itu nanti akan ada email yang masuk dari saya sebagai gurunya berupa ajakan untuk masuk ke kelas nah jika siswa tersebut mengklik gabung maka nanti secara otomatis siswa tersebut sudah masuk ke dalam kelas seperti itu oke disini ada forum oke ibu dan bapak juga bisa memulai forum untuk menyapa misalkan untuk menyapa ibu dan bapak bisa kita posting nah disini ketika kita membuat pengumuman menyapa anak atau memberikan tugas ini akan muncul di forum kalau kita menyapa anak di forum berarti otomatis semua orang atau semua anggota kelas tersebut bisa membaca nanti berbeda lagi kalau kita mengirim pesannya secara perseorangan itu berbeda lagi oke sampai disini kelas sudah terbentuk siswa-siswa sudah masuk dan jika ibu dan bapak memiliki rekan partner mengajar misalkannya dalam satu kelas mengajarnya dua orang ibu dan bapak ibu dan bapak juga bisa mengundangnya via mengundang guru tinggal di seperti tadi ya ibu bapak tinggal di klik saja tuliskan emailnya undang nanti sama halnya dengan seperti kepada siswa di guru pun nanti akan ada email untuk ajakan bergabung seperti itu oke nah sekarang langkah yang selanjutnya yaitu bagaimana memulai pembelajaran jika kelas sudah terbentuk siswa-siswa sudah ada guru pendamping partner kita sudah siap maka kita bisa memulai pembelajaran dengan mengklik tugas kelas nah di tugas kelas ini ibu dan bapak bisa langsung mengklik buat nah disini ada pilihannya bisa langsung penugasan bisa langsung tugas kuis bisa berupa pertanyaan atau berupa materi sebagai pendahuluan kita coba dulu ibu dan bapak sebagai materi oke disini misalkan oh ya kita memberikan pembelajaran tata surya seperti ini nah disini bisa deskripsikan misalkan apa itu tata surya apa yang akan dipelajari tata surya misalkan subab-subab yang akan dipelajari dan lain sebagainya atau juga kita bisa membuat semacam deskripsi singkat apa yang harus dilakukan oleh siswa misalkan silakan silakan baca dengan teliti karena kita akan men-share materi kemudian misalkan pahami konsep baru dalam materi seperti itu kalau judul sudah deskripsi sudah maka kita bisa menambahkan materi bisa kita menambahkan materi melalui google drive yang sudah ada di materi yang sudah kita simpan di google drive atau juga via link atau juga berupa video yang kita ambil di youtube atau saya akan coba menambahkan materi yang sudah kita buat atau kita persiapkan di dalam laptop maka klik yang tadi file kemudian pilih file kita akan coba nah ini saya akan coba men-share powerpoint oke disini sudah siap untuk di-upload proses meng-upload sebentar ya 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 minta terima ya ya oke ibu dan bapak mohon maaf sebentar kuota saya habis saya sedang tethering dulu oke oke kita coba upload ya ibu bapak oke oke kalau sudah di-upload maka nanti kita bisa melihat apa yang sudah kita share di forum yang tadi jadi semua siswa bisa menerima tugasnya kenapa lama ya sebentar kita ulangi ibu bapak nampaknya laptop saya meng-hang oke bentar oke ibu dan bapak apakah masih terlihat powerpoint saya oke 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 Terima kasih. 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 Kalau kontennya sudah terlihat, Ibu Bapak? Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah terlihat, terima kasih. Sudah terlihat, terima kasih. Sudah terlihat, terlihat. Sudah terlihat, terlihat. Terlihat, terlihat. Lo? 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 Lo Tia? Tia, Warahlow lift. Om couldab odglom. drop. drop. drop Halo Baik silahkan Bu Halo Masih gini ya Kalau ketika anda hidup berarti hatinya mati Kalau ada yang hidup berarti hatinya mati Ya, sehingga salah satu digunakan Sehingga tidak ada feedback begitu Mungkin itu solusinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman Ebang Hari ini saya ingin menyampaikan informasi Terkait salah satu aplikasi pembelajaran Yang baru kami pelajari di bulan yang lalu Ya, aplikasinya namanya Edpazel Nah ini setelah dipelajari itu ternyata Akan sangat bermanfaat apabila kita Jadikan media pembelajaran Untuk nanti pada saat Proses pembelajaran Jarak jauh Terutama yang dalam Nah Bu Tuti bisa dipindahkan Pindahkan Baik Ini jaringan juga kurang ini Nah ini Bapak Ibu Kenapa aplikasi ini Dirasa akan sangat bermanfaat Untuk proses pembelajaran kita Dan untuk ke depan Ini salah satu saja Latar belakangnya adalah Terlalu lama karena Pengguna internet Indonesia itu Didominasi oleh kaum milenial Ya Dari usia 15 sampai 19 tahun Dan luar biasa Jumlahnya itu 91% Di tahun 2018 Kita yakin hari ini Presentasinya akan bertambah banyak Youtube baru-baru ini mencatat Jumlah penonton bulanan Sudah menunggu 2 miliar Luar biasa Siswa perlu diarahkan Untuk bisa mengakses Konten video Yang menunjang pembelajaran Jadi konten video itu Sangat banyak sekali Nah kita akan mengarahkan siswa Supaya Mereka mengakses Konten-konten Yang menunjang pembelajaran Kemudian hal-hal Selainnya adalah Ada materi pelajaran Yang tidak Sampaikan dengan baik Sering sekali ya Kita alami hal seperti itu Dan anak kesulitan Untuk mencari informasi Kalau orang tuanya Mungkin bisa Membackup Ya bersyukur Kemudian anaknya Semak belajarnya tinggi Juga bisa mencari sendiri Tapi kalau yang anak-anak Yang biasa-biasa saja Tentu perlu Supaya Yang maksimal dari kita Kemudian banyak guru Yang sudah Mulai membuat Konten video Untuk kegiatan pembelajaran Banyak sekali Berkebaran di Youtube Konten-konten Video pembelajaran Dan ini luar biasa Ya Bapak Ibu Next Bu Tuti Nah Apa sih Adpuzzle itu Adpuzzle itu Adpuzzle itu aplikasi video Bapak Ibu ya Jadi aplikasi video Aplikasi video Banyak sekali ya Nah ini tapi berbeda Aplikasi video ini Berbasis web Dan Sudah menggunakannya Kemudian dalam satu video Kita bisa melibatkan Aktifitas siswa Jadi kita bisa mengecek Si anak ini Mungkin enggak Ini video yang kita share atau enggak Karena selama ini ya Kemarin saya selama dari Misalnya Saya share video Tentang kata surya Saya tidak tahu Anak lihat atau enggak Ya itu ya Saya share saja Nah dengan Aplikasi ini Kita bisa tahu Anak nonton atau tidak Selesai atau tidak Nontonnya Jadi ya Jadi seolah-olah Mereka nonton itu Kita aplikasi Nah ini salah satu Kelebihannya Ya Kemudian dengan Aplikasi ini juga Bapak Ibu dapat memilih video Dapat menambahkan Pertanyaan sendiri Diselipkan Dapat membuat Komentar dan narasi Dan nanti Hasilnya itu Bisa ditugaskan Kepada siswa Ya Ini kelebihan Yang berikutnya Yang membuat Saya merasa penuh Men-sell ke Ibu dan Bapak Next Bapak Ibu Fitur-fitur yang tersedia ini Memungkinkan Kita bisa mengubah video apapun Ya Jadi kita bebas Mengambil video dari mana saja Nanti linknya ditunjukkan Ya Untuk Membuat Menjadi Flip video kita sendiri Disesuaikan dengan Kebunan-kebunan Kaka Ya Ini menariknya Kemudian dapat menggunakan Sumber daya dari orang lain Yang telah diposting di Youtube Atau dari konten-konten lain Yang lain Jadi video yang sedemikian banyak itu bisa kita gunakan Menjadi konten pembelajaran khas-has diri kita Ya Ya Syukur-syukur kalau sudah punya konten sendiri itu lebih bagus Tapi saya pikir itu akan memakan waktu lebih lama Ya Kemudian bisa melihat progres presentase penyelesaian Tadi yang saya bilang Menyenangkannya aplikasi ini kita bisa mengontrol Siswa Apakah mereka melihat tayangan kita atau tidak Ya Kemudian dapat ditambahkan tanggal tengah tugasnya Jadi kita bisa meng-plot Sekarang kamu harus menonton ini hari ini Mulai dari jam setiap sampai jam setiap Kalau lewat berarti tidak bisa lagi masuk Kemudian Bapak Ibu dapat menyematkan pertanyaan dan catatan untuk seluruh video Video berhenti secara otomatis Dan bergerak maju setelah direspon oleh siswa Jadi nanti ada sistem skip Ya Anak tidak akan bisa melihat video berikutnya Sebelum dia menjawab pertanyaan yang diajukan Ya Dan yang terakhir Dapat memberikan tanggapan pan-pan balik Untuk ditampilkan setelah terkirim respon Jadi ketika anak-anak sudah menonton video Atau membuat proyek video yang kita tugaskan Kita bisa memberikan pan-pan balik Jadi tidak jauh berbeda dengan yang Google Classroom Tapi di sini lebih apa Spacenya lebih sederhana Tidak seribet Dari Google Classroom Lagi lanjutkan Bu Nah Cara mendaftarnya sangat mudah Bapak Ibu Jadi untuk yang menggunakan laptop Sudah usah di Insta Kita langsung bisa buka di browsing Boleh Mozilla Boleh Google Dengan mengetik advisor.com Itu Nanti akan saya praktekkan langsung Jadi selain ini saya selesaikan dulu Sampai di sini Kita akan buka langsung Supaya tidak teoritis Ya Bukuti Tolong di Ininya di akhirnya saja dulu Saya akan Insert yang Dari laptop langsung Baik Baik Ibu Ya terima kasih Nah Bapak Ibu Kita buat itu dulu ya Ketik dulu Kita ulangi Kita cari dulu Aplikasi advisornya Dengan mengeklik advisor.com Ini kita masuk Nah ini tayangan pertamanya seperti ini Tayangan pertamanya seperti ini Fitur begitu kita masuk ke aplikasi ini Ini kalau di laptop sekali lagi tidak perlu Ada proses instalasi Kalau di handphone harus Ya kalau di handphone harus Ini ada Apabila Bapak Ibu belum punya akun ya Maka tentu saja harus sign up dulu Ya Kita dulu Klik Kemudian Nah karena kita posisinya sebagai guru Tentu saja kita bikin akun untuk guru Ini Nah ini Bapak Ibu Nah caranya itu Untuk sign upnya itu Ada dua cara Bisa masuk Dengan akun Google Bisa melalui advisor Nah kami menyarankan Lebih mudah Lebih simple itu Kalau menggunakan Akun Google yang sudah ada Ya Kita coba klik ini Nah ini Disini ada dua akun Saya akan menggunakan akun yang ini Yang belum dipakai Nah ini tampilannya Bapak Ibu Jadi ini Namanya sudah Disetting Dari sana tidak bisa Diedit Kalau pakai yang Akun Google Karena saya pada saat membuat akun Google Pakai namanya Segini ini Ya Bapak Ibu Password juga ini Opsional Bebas Ya Kemudian Ini ada yang namanya Referral Code Ini juga opsional Pula diisi dengan referral Code Apabila Bapak Ibu Misalkan masuk akunnya Atas Undangan dari Teman-teman yang lain Misalkan saya Meminta tolong Pak Ibu Masihnya lewat Undangan dari saya Jadi diberi referral Code Ini bisa dilewatkan Nah kalau mengisi lewat ini Bapak Ibu bisa menambah Jumlah video jatah Ya Bapak Ibu DNFASEL ini Kita hanya Dipasilitasi Untuk yang gratisan itu Hanya 20 video Nah kalau kita Apa Mengajak Mengundang teman Bergabung Itu bisa bertambah Tidak Ini kita lewat Kemudian klik yang ini Nah selanjutnya Create new account Seperti itu Aduh passwordnya gak mau Durang 1 2 Oke Kita coba Ya mohon bersabar Nah selanjutnya Ini ditambahkan Nama sekolahnya apa Kalau sudah ada Misalkan contohnya sekolah saya Sekolah kami Bukan sekolah saya Maaf Nah ini cari Nanti mau itu Ini sudah ada Bapak Ibu Jadi tinggal Diklik Diklik saja Nah ini sekolah kami Sudah ada 2 orang guru Yang bergabung Walaupun yang satu Gurunya Entah siapa Nah itu Nah kalau Sekolahnya belum ada Nanti ketika Ibu Bapak masuk Misalkan SMP Tiga pada larang Kalau gak salah belum ada Coba ya SMP Tiga pada larang Bukan tidak ada ya Bapak Ibu Nah ini bisa didrag ke bawah Nah ini Nah ini sangat Sangat Apa Kekuatan signal Sangat menentukan ya Bapak Ibu Nah nanti ini Bisa didrag ke bawah Bapak Ibu sampai ke bawah Ini kebetulan Sudah tidak jalan ya Sistemnya Kalau kemarin saya konsultasi Dengan Pada yang ahli Itu nanti didrag ke bawah Di bawah itu ada Pilihan Add school Jadi di klik Yang add schoolnya Ya Itu caranya Diklik add schoolnya Sehingga nanti sekolah kita itu Nanti masuk Ya Kemudian nanti dipilih Ininya Apa Pilih subjectnya Nanti misalkan Kabupaten Bangung Barat Ya Nanti kalau ininya sudah Masuk Ininya masuk Baru nanti join School Itu tahapannya Ya Bapak Ibu Untuk masuk ke dalam Akun Advisor Untuk membuat Akun dari Advisor Kita akan masuk ke Akun yang sudah ada Kembali lagi ke tampilan awal Nah ini tampilan awalnya Kita akan memulai Jadi dianggapnya Kita sudah Berhasil Sign up Di proses sign up ini juga Ibu pendalanya itu Yaitu tadi Proses memasukkan Apa Proses memasukkan Nama sekolah Dan Posisi kota Saya dulu Saya dulu Waktu membuat Akun ini Sore-sore baru berhasil Ini Bu Desi juga berhari-hari Baru berhasil Itu pendalanya Tapi ada juga Yang sekaligus jadi Nah dengan akun ini Kita bisa Langsung menjadi Bisa berperan menjadi dua Bisa sebagai guru Bisa juga merangkap Sebagai siswa Nanti saya akan berperan jadi guru Pakai Dibuka di Google Yang Sebagai siswanya Akan saya coba buka di Mozilla Ya Sekarang kita coba Masuk sebagai guru Nah ini Masuk via Google Menggunakan akun yang ini Sudah Tadi sudah berhasil Sign up Mohon bersabar Nah Ini Tampilan Dari Ini mohon maaf Ada Ini muncul terus Ada yang pengganggu Ya Bapak Ibu Nah ini tampilannya Bapak Ibu Ada Apa Profilnya Akun kita Yang ini Ini kalau di klik Nih Ini Ini jatah kita karena Kisah itu Gratisan Jatahnya 20 Maaf Bapak Ibu Kemudian saya sudah membuat 7 video pembelajaran Kemudian ada resources Aduh ya Allah Ini saya bingung Siapa ini Ada yang bisa bantu Siapa kan Ini memang Banggu sekali Nah ini Ya Nah ini Bapak Ibu Kalau mau mengikuti Berbagai materi di Akun Bisa 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 Akun kita Kemudian ada yang Namanya My Class Ini Ini seperti tadi Di Google Classroom Ya kita bisa membuat Kelas Nah ini saya sudah Sudah punya dua kelas Ada kelas Gantungan ABG Kemudian ini kelas Yang latihan Ya Kita bisa membuat Tambahan kelas Misalkan Membuat kelas baru Ya Nah Penampahan kelas ini Selain bisa dibuat Dengan kelas Khusus advisor Juga kita bisa Ambil Import dari Google Classroom Jadi Google Classroom Bisa dimasukkan Di sini Bapak Ibu Ya langsung Link Kita lihat yang ini Misalkan kita Mau bikin Kelas 8 A Misalkan ya Atau kelas Saya katanya kelas 7 Budek Misalkan Ini deskripsinya Oksional Ininya Klasik Kemudian Tiet Class Nanti kita lihat Hasilnya seperti apa Nah sudah ada Bapak Ibu Ya Ini kelasnya Kita tengah kelas ini Kita bisa Mengundang siswa Sama Seperti dengan Google Classroom Kalau dengar dengan Google Classroom Nanti Otomatis Sudah masuk Ya Nah ini kalau kita Buat kelas Adversal di sini Kita bisa mengundang siswa Dengan membagikan ini Ini kode kelasnya Ya Disare di WA Biasanya Satu saja ini Ini berhubungan dengan WA Untuk dibagi ke Sekarang sih punya WA WA rata-rata Yang jelas ini bisa Disare kode ini Kode kelasnya Atau di copy linknya Sehingga nanti Siswa dengan Memasukkan kode ini Atau mengklik link ini Otomatis Dia akan masuk ke Kelas 7D Ya Bapak Ibu Itu cara Undang-undang Ada Kemudian Kalau menggunakan Google Classroom Ini Saya coba masuk ke Google Classroom Setelah saya punya Beberapa Kelas-kelas Apa? Sudah ada Ya Ini nanti tinggal di klik Mau yang mana yang dimasukkan Ya Mau yang mana yang dimasukkan Misalkan ini Jangan Misalkan yang inilah Ya Import Classroom Nanti coba kita Lihat Nah Ini Bapak Ibu sudah ada Ini kelas yang ini Tadi Kita import Dari Google Classroom Jadi Semua siswa Yang ada di Google Classroom Di 7A Otomatis Sudah ada di Advice Kita tidak usah Undang-undang lagi Ya Itu Bapak Ibu Itu Untuk Membuat Kelas Dan cara Mengundangnya Karena kita tahu ya Triper yang berikutnya Yang konten-ten dulu Ya Nah ini Alaman kontennya Kalau Bapak Ibu mau mencari Video yang sudah ada Tinggal cari di sini Bapak Ibu mau mencari Tentang Asam basa Gitu ya Diklik Ini semua video yang ada di Advice Hasil karya Semua orang yang punya akun ini Ada di sini Ya Nah ini Ini coba Ya Ini banyak sekali Bisa kita pilih Bapak Ibu ya Sesuai dengan Tentu saja sesuai dengan Selera kita dan kebutuhan kita Ya kita pilih Nanti bisa Kita edit Yang kemudian Kita juga bisa memilih Berdasarkan kurikulum Jadi di sini kontennya Kayak sekali Ya Bapak Ibu Ini ada buat Elementar school Middle school Dan high school Kita di sini Nyarinya nanti Contohnya Misalkan Kita cari Tain Ya Pak Bu ya Kalian lihat Tain Misalkan Tentang Stem Yang lagi Ngetrend Ya Bapak Ibu Nah ini Sinyangnya kurang Bagus Jadi lama Ya Manculnya Jadi intinya Ini bisa Dipilih Diambil dari sini Ya Pak Ibu Kemudian kita juga Bisa ngambil Video Dari Sekolah kita Misalkan guru-guru Nanti di Guru-guru Di sekolah SMP2 Padahal Sudah 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 Kedalam Konten saya Ya Ini karena Dikam Baru saya Yang membuat Jadi ini Semuanya Baru Baru saya Yang membuat Ya Nanti mudah-mudahan Kita gabung Teman-teman Yang lain Juga bisa gabung Nah yang berikutnya My Content Ini adalah Konten Konten kita Pribadi Ya Konten punya kita Khusus Tidak terkampul Oleh yang lain Nah Disini ada Fitur ini Jadi kita bisa Membuat konten Dengan cara Membuat Sebuah video Jadi Bapak Ibu Bisa membuat Sebuah video Kemudian Bisa juga Upload video Tadi kalau membuat video Kita ambil dari tadi ya Bisa dari Youtube Bisa dari Kolek-kolek Di Advice Dan lain-lain Nah kalau Mengupload video Artinya kita sudah punya Video buatan sendiri Ya Nanti dimasukkan ke dalam Advice kita Tapi Lebih baik Tidak lebih dari Satu bijak Ukurannya Karena proses uploadnya Selama-lama Ya Bapak Ibu Itu Untuk Konten Kita kembali lagi Nah ini Untuk menambah konten kita Kita juga bisa Menyuruh anak membuat Projek Bapak Ibu Ini yang seru Ya Kita yakin Anak-anak kita itu Lebih kreatif Lebih canggih Lebih Lebih pintar ya Untuk Membuat video-video Nah ini bisa kita Tugaskan ke anak-anak Ya Bapak Ibu Jadi kita klik ini Misalkan nanti Pingin Kita tugaskan Membuat video Tentang Rantai makanan Misalkan Misalkan Ini mah Misalnya Rantai makanan Nah apa tujuannya Misalnya Peserta didik Mampu Membuat Rantai makanan Disruksinya Buatlah Rantai makanan Buatlah Video Tentang Rantai makanan Video Kapi Rantai makanan Dan Simpan Ini projeknya Ya Bapak Ibu Jadi nanti kita sudah punya Satu projek Yang akan Nah Ini Bapak Ibu Ini saya sudah membuat Dua tugas Ya Satu ini Pembahasan global Yang barusan saya buat Yang ini Nah nanti tugas ini Ketika mau kita share Di klik kita mau yang mana Misalnya saya mau share yang ini Atau yang ini Ya Yang rantai makanan yang baru saya buat Ini Kemudian Klik sign Ini Tugaskan Mau Kekas Kekas mana Ditugaskannya Gitu ya Mau diberikan Kekas mana Apakah Kekasnya Kekas latihan Semuanya Ya Kemudian Boleh Mau ditambah Kekasnya Bapak Ibu Silahkan saya coba Kekas ini Ini tugas Nah situ Jadinya Oke Bapak Ibu Kita kembali ke konten Nah yang selanjutnya Bapak Ibu Ini luar biasa ya Disini Ada Konten-konten Yang sangat Menunjang Untuk kita Mencari Sumber belajar Ada popular channel Dari Advajelnya sendiri Yang tadi sudah disebutkan Ada dari Youtube Ya Bapak Ibu Ada dari Khan Academy National Geographic Pokoknya semua ada Bisa di klik satu-satu Pokoknya Bapak Ibu Bisa nyari dari mana-mana Mencari video Yang betul-betul Sesuai Yang kita bukakan Keandainya Kita memang Belum bisa Membuat video sendiri Atau belum Bukan belum bisa Mungkin ya Belum sempat Membuat video Sendiri Itu ya Bapak Ibu ya Luar biasa Makanya ini pasti akan menjadi Ilmu yang sangat Bapak Ibu Kita kembali lagi Kita coba Kita coba Buat Tem Ya Video Mohon Kenapa punya Menit lagi Masih bisa terus ya Bapak Ibu Kita akan mencoba Membuat Apa Video Ya Berapa menit lagi Bu Nah Oke Saya akan mencoba Oke Terima kasih Sampai Sebuah video Tapi sumbernya Mau saya Kari dari Youtube Ya Bapak Ibu Saya akan mencoba Ini Misalkan Sampai Sampai Makanan Tadi Nah ini ya Bapak Ibu Saya akan Mencoba Membuat Ini Nah ininya Di Ya Ininya di copy Link Youtube-nya di copy Bapak Ibu Ya Nanti kita masuk lagi Ke advisor Copy kan disini Nah Gitu Sudah masuk Mohon ditunggu Lagi proses Sedang proses Maaf Mohon bersabar Nunggu agak lama Ini proses Upload To advisor Dari Youtube Oke Bapak Ibu Sampai 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 Atau kita cari yang lain Yang dari Youtube ya Bapak-Ibu biar Cari advazel aja yang sudah ada Ini kayaknya jaringannya kurang bagus Biasanya ngebukanya cepat Ini misalkan kita cari yang sudah ada Yang biasanya pendek Kita carinya advazel aja Nah ini Bapak-Ibu Saya ambil yang durasi Ini aja yang 2 menit 36 detik Disini sudah ada 6 pertanyaan Ya Bapak-Ibu Tapi bagusnya jangan yang sudah ada pertanyaannya Jangan ada advazel maaf-maaf Saya ambil lagi dari sini deh Jangan Jangan Cari yang durasinya sedikit Nah ini Ini dikopi Bapak-Ibu Masuklah kita akun advazel Ke Youtube Saya ambil video yang lebih pendek Setengah waktu dari yang tadi Sepertinya ada kendala jaringannya Bapak-Ibu Sekali lagi Sekali lagi kalau menurut saya pribadi yang agak-agak susah dengan perkembangan IT Aplikasi ini cukup sederhana Cukup mudah Tetapi Membantu sangat banyak Karena selama ini Kemarin selama pembelajaran daring itu Jujur Kami di sekolah Kesulitan mendapatkan konten-konten yang menarik Untuk siswa Video-video yang sesuai Dengan apa yang kita harapkan Ternyata kalau disini Kita bisa mengotak-atik video yang sudah ada Konten-kontennya kita isi sesuai dengan Tujuan pembelajaran yang kita tetapkan Aduh maaf kenapa ini begini Saya ulang-ulangnya Oke Kita coba yang lain Oke 5 menit lagi ya Padahal masih banyak Mudah-mudahan keburu ya Kalaupun enggak nanti Saya share tutorial Dari pakarnya langsung Yang kulitulunya aja deh Kita coba Yang For content Ini yang saya Ada biologi Apa? Kenapa? Kenapa? Biologinya life science Ini belum dikayangin Ini nama dia Ini pada Banyak-banyak Tulang ya Maaf-maaf Ini kelihatannya Bologi misalkan ya Pak Bu Nah ini untuk Ini cuma sedikit nih Kita klik ini Ya Bapak Ibu Klik salah satu Kemudian ini boleh di copy Boleh langsung edit Ya Jadi kalau sudah seperti ini Kita edit langsung saja Nah tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu Jadi kita Jadi kita Video ini siap di edit Tadi kita pilih edit Akan tampilan seperti ini Di sini ada tiga fitur Ada fitur cut Ini untuk memendekkan apabila ada bagian-bagian yang tidak kita perlukan Kan ini videonya durasinya lumayan panjang Misalkan nanti Bapak Ibu ingin memendekkan bisa ya dengan cara meng-drug ini Jadi nanti di-drug ini ya Kemudian ada voice over Nah ini untuk mengganti apabila Ini kan berbahasa exist Nah bisa kita ganti dengan kita Dengan suara kita Caranya adalah ketika ini mulai kita start recording Kalau mau diganti Jadi diganti paparannya menjadi bahasa ini Kemudian ini ada question Nah ini bisa dibuat Menjadi yang multiple choice Pertanyaannya Bisa open-ended question Bisa juga kita memberikan note-note Kita coba mainkan video ini Ini sudah ada Terima kasih telah menonton! Nah Bapak Ibu kita mau menambahkan pertanyaan misalkan disini ya Dengan multiple choice Ini hasilannya akan seperti ini Tadi misalkan disini Keanak-keanak ragaman Kediri dari Yang pertama Misalkan tadi Teranak-keanak ragaman tingkat ekosistem Ini hanya contoh aja ya Pak Bu ya Nanti karena ini bisa di-edit Kalau mau dipakai nanti bisa di-edit Saya hanya ingin menunjukkan tangannya Kemudian Species Ini Kalau jawabannya ini adalah fungsi jawabannya Maka ini di-check di-show Ini species juga termasuk jawabannya benar Jadi jawabannya bisa lebih dari satu Nah kalau masih mau ditambah lagi Misalkan Jadi tiga Jadi berapa pun Silahkan diserah ibu bapak Ya Sama Sama tadi Genetic Genetic ya Ini juga jawabannya betul Itu ya Jadi nanti jawabannya ini harus tiga-tiganya Sama anak Karena mungkin saja anak kan hanya menjawab satu Kemudian setelah itu kita setelah Pak Ibu Nah kita setelah Kita lanjutkan Kita lanjutkan Kasih pertanyaan, ini harusnya disemak dulu Baik-baik ya, misalkan Pakai open integration Misalkan kita ingin Bertanya Sebutkan Keaneka Ragaman Ekosistem Ketan Contoh ya Pak Bu ya Nah, ini kemudian Save Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Taking away just one important component Can undermine the entire system Take coral reefs for instance Many organisms in a reef Are dependent on the coral It provides key microhabitan Air diversity can give us an insurance policy Earth's own safety net to safeguard our survival. Kita juga bentuk suara yang Bapak Ibu tinggal direkam. Nah ini di, ini mulai, ada lagi, di save. Ya, Bapak Ibu di save. Mohon maaf, klik ini. Nah ini di save. Kemudian, selesai. Kita tutup dengan finish. Nah kita lihat nanti. Nah ini Bapak Ibu jadinya. Kita lihat di konten. Apakah sudah ada my content. Ini Bapak Ibu yang tadi kita buat seperti ini. Nah ini nanti kita klik. Kita tukaskan seperti yang tadi. Ya Bapak Ibu, kita tugaskan. Misalnya, saya masukkan ke masalah satian saja ya Bapak Ibu. biar bukan ke anak-anak. Nah ini, sign. Nah itu jadi, ya di sini untuk video ini belum ada yang melihat. Nanti kita lihat di gradebook seperti apa. Sekarang, kita akan memposisikan sebagai siswa. Kita lihat di siswa seperti apa tampilannya. Nah saya pakai ini. Ini nggak bisa bilangin ya. Oke. Saya masuk pakai Google. Mohon bersabar, suka lama. Kalau maaf pakai Mojila, suka agak lama kalau ini. Oke. Jadi, saya loginnya sebagai siswa ya Bapak Ibu. Masuk. Maaf, agak lama. Sekali lagi, untuk siswa, biasanya kan kebanyakan mereka menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Untuk menggunakan handphone, harus instalasi dulu aplikasinya. Ya, baru nanti bisa go boom menggunakan kode class yang kita share. Aduh. Nampaknya ini ada suatu kesalahan teknis. Nah, sudah. Nah, ini juga Bapak Ibu. Tadi saya share tugas itu ke kelas latihan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kelasnya. Jadi, di kelas ini, tampak tadi yang saya tugaskan hari ini, ada ini, video yang Biodiversity, dan ada tugas proyek membuat rantai makanan. Ya, jadi siswa membuat. Nah, ini nanti akan di... di koleg siswa. Ini tadi pertanyaan-pertanyaan bawahannya, bawaannya tidak saya delete ya. Saya kasih contoh. Kita tambahkan. Lalu coba kita putar. Jadi, nanti di sini ada banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan bawaannya sebetulnya bisa di delete ya Bapak Ibu. Jadi, nanti benar-benar yang kita... Aduh, belum masuk nih. Nah, Bapak Ibu nanti ketika video ini berjalan di sini, nah nanti akan muncul pertanyaan yang pertama yang ini. Ini tipenya multiple choice ya. Nah, anak nggak bisa mengerag si video ini dipercoba semasa kesannya ujung-ujung gitu ya. Nggak bisa. Dia harus melewati tahapan-tahapan ini. Ketika tahapan ini tidak dijawab, video tidak akan berjalan. Nah, disitulah kita bisa melihat, bisa meyakinkan, meyakinkan kita bahwa anak betul-betul membuka video yang kita berikan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali karena kan banyak siswa yang tidak bersedia gitu ya, tidak mau menggunakan atau membuka video dengan alasannya banyak. Salah satunya adalah anak-anak buah tak. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ini, ini akun siswa ya Pak Bu, ya? Jadi di akunnya tadi ada tugas yang satu ini, melihat video. Kemudian ada membuat proyek santai makanan, ini tugasnya. Jadi, judulnya ini, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya? Oh, iya Pak, tadi bisa di-setting ya, waktu yang saya lupa, mohon maaf. Nanti di tutorialnya ada. Nah, ini untuk start project, sama dengan ketika kita create video tadi. Jadi bisa mengambil dari mana saja. Tahapannya juga sama. Jadi, nanti ketika siswa sudah memilih video, maka, misalkan ini, ya? Maka dia bisa mengedit. Mengedit sesuai dengan, sesuai dengan kemauan dia, gitu ya? Atau dia bisa membuat video langsung. Caranya sama dengan yang tadi, akun guru kita membuatnya. Itu Bapak-Ibu dari sisi siswa, ya? Kemudian kita balik lagi ke yang guru. Saya ingin menjelaskan satu lagi, ada fitur namanya gradebook kunilai, ya? Bapak-Ibu. Nah, ini yang saya lihat adalah gradebook-nya kelas latihan. Ini sudah saya buat kemarin untuk uji-coba saja. Nah, di sini akan tampak. Yang masuk ke kelas ini, yang gabung, ada di sini, kampil, ada empat siswa, ya? Ada dua siswa yang belum mengerjakan, ya? Kemudian ada dua siswa yang sudah mengerjakan. Ini peta score yang dipoleh, ya, Bapak-Ibu. Ini jumlah video yang diselesaikan. Ini namanya satu tema peta scorenya setiap dari dua video yang sudah di lihat. Tapi yang ini belum. Kita lihat. Nah, ini. Ini data persesua. Nah, kalau kita ingin melihat video ini, misalkan sudah dilihat oleh siapa saja. Ini. Nah, ini nilai untuk saya, ya? Saya berperan sebagai siswa. Nah, di sini. Di sini, Bapak-Ibu bisa memberikan nilai untuk yang open-ended question. question, ya. Nilainya, skala 0 sampai 100. Jadi, bisa ditambahkan di sini, nanti di-enter, nilainya akan muncul. Kalau yang multiple choice, itu otomatis muncul. Ya, karena itu sudah otomatis main, gitu ya. Kemudian, kita kembali lagi. Kita buka lagi gradebook-nya. Ini hanya kira-kira saja, Bapak-Ibu, karena waktunya tidak mencukupi. Kita lihat kelas latihan, ya, Bapak-Ibu. Nah, ini. Nah, nilai yang tampak di sini, ini nanti otomatis muncul di akun siswa. Siswa bisa melihat keolehan skornya. Dan ini juga bisa di-export. Kita bisa klik ini untuk jadi dokumentasi kita, ya. Barangkali nanti akan harus untuk mengolah-olah nilai. Nah, ini kita export. Hasilnya, ini, dalam bentuk Excel. Kita buka. Dalam bentuk Excel, tapi formatnya CSV, ya, Bapak-Ibu. Yang tulisannya berdempet-dempet. Kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, supaya kita bisa membuka dengan membaca dengan baik, kita olah datanya dengan cara, men-klik kolomnya, kemudian, klik data, masuk, text to form, ya, pastikan ini delimited, kemudian next, kemudian koma, kemudian next, ini, ini. Nah, sudah-sudah segini, ini kan enak Pak Bu, ya. Kita, kita, kita diolah, gitu kan, ya. Kita dikasih border, dan sebagainya. Nah, dari data ini, kita bisa melihat, kita yang namanya, Satria Kemal, total skornya 96, dia sudah menggunakan waktu, menonton videonya 7 menit, ya, kemudian, yang sudah dilihat, adalah, baru satu video, proses terjadinya, apa ya, ini pemanasan boba, baru satu video. Ini yang saya, paskornya 92, waktu yang dihabiskan 9 menit, kemudian, video yang diselesaikannya, ada 4 video. Jadi, seperti itu. Nilainya bisa kita peroleh. Kita kembali lagi ke sini. Nah, Bapak Ibu, selain bisa melihat, kepe yang, mani masing-masing, kita juga bisa, tadi ya, nilai-nilai yang ini, ini bisa diklik, Bapak Ibu. Ini belum, belum selesai semuanya. Nah, ini, tadi saya, contohnya, mau memberikan nilai, untuk Satria Kemal, belum nilai, makanya tadi baru satu, ya. Ini jawabannya, Sari Makanan. Jawabannya, Betul. Masih itu, cara memberi nilainya. Nah, Ya, jawab salah, untuk yang multipotoid, sebutkan dua organ, terhadaran darah manusia. Ini juga betul, bisa tiktik, atau dikit. Kalau langkahnya beda, bisa diketik. Kemudian, ini juga jawabannya, betul. Jadi, ini betul-betul, seperti kita ulangan, menggunakan, hard copy, ya. Selambi dan lilik. Nah, ini berarti kan, hanya 50, ya. Karena tidak jelas, kita beri nilai, 50, dienter ya, Pak Bu. Kalau diklik, nanti nggak, nggak muncul. Jadi, ini nilainya 50. Yang ini betul. Ini jantung, paru-paru jantung. Ini juga tidak sempurna, karena tidak sebutkan, kirisanannya. Kita kasih nilai 80. Nah, ini sudah. Sudah semuanya. Nah, kita lihat kembali. Video yang ini. Kita lihat kembali, apakah yang Satria Kemah sudah berubah? Ternyata belum selesai. Yang ini masih, belum lengkap, saya layaknya. Itu barangkali, Bapak-Ibu, apa yang bisa saya share. Saya yakin, tidak detail, banyak yang terlewat. untuk paparan penggunaan AirTagel ini. Tapi, insya Allah, kita semua, bismillah, akan bisa memanfaatkan ini sebagai alat saja, sebagai media, untuk memahamkan sesuatu. Di era pembelajaran jarak jauh, yang akan kita hadapi. karena sekali lagi, pada intinya kan kita bukan karena COVID-nya ya, ini sudah jadi tuntukan, kita harus bisa menguasai berbagai media dalam menyampaikan proses pembelajaran. barangkali yang bisa disampaikan, ibu moderator, waktunya masih ada. Maaf. Tanya-tanya sudah lewati sedikit. Oh, gitu. Ya, kalau itu, saya pikir sudah saya jelaskan semuanya. Kalau yang ini hanya sekilas kaparannya, nanti ketika-tanya kita berbicara di grup ya, kali-kali saya share tutorial yang betul-betul detail dan lengkap gitu ya. Mantap, Bu, moderator.